Halo ketemu lagi di podcast RRI Suara Dangdut Halo apa kabar nih pemirsa podcast RRI Suara Dangdut Kali ini spesial banget karena tentunya Chandra akan bersama dengan guest star kita yang pastinya jauh-jauh datang dari Jakarta Dan pastinya ini adalah spesial banget kita ketemuan sama artis Dangdut jebolan pencarian bakat Ya kan satu pencarian bakat yang pastinya udah famous banget yaitu KDI Kontes Dangdut Indonesia Kali ini kita ketemuan sama Risa Amel Halo Kak Chandra Halo welcome to Surabaya Eh by the way Risa Amel ini orang mana sih sebenarnya? Aku asli Garut Jawa Barat Garut Mojang Mojang Garut Mojang Garut ya oke tapi kalau di Surabaya itu ada Ca Ning Oh Ca Ning itu kayak Mojang juga Kalau disini namanya berarti Ning Risa Oh Ning Risa Kalau Chandra Nong Chandra Ning Nong Yes Risa Amel ini adalah seorang finalis ya Finalis KDI tahun 2020 Itu pas corona-coronanya Waduh ini menarik nih ya Waktu itu berkompetisi Di saat yang sangat-sangat genting kali itu Waduh gimana tuh ceritanya? Ya tantangannya dua kali lipat ya Udah kita harus menampilkan yang terbaik Terus kita juga harus benar-benar menjaga kesehatan kita Itu kita benar-benar pas karantina gak boleh kemana-mana kecuali latihan Waduh Waduh Mojang Garut nih ya Mojang Garut nih ya akhirnya bisa mengharumkan Garut sebagai finalis top 8 ya Tapi ngomong-ngomongin sekarang ini kan lagi sibuk banget gitu kan untuk promoin lagu barunya si Risa nih Yang tersayang siapa tuh? Siapa tuh? Siapa ya? Soalnya biasanya lagu tuh biasanya kan relate sama kehidupan gitu ya Kalau Risa nih yang tersayang siapa nih ngomong-ngomong nih? Kebetulan aku belum punya yang tersayang nih Yang tersayang aku cuma baru keluarga aku dan teman-teman aku Mudah-mudahan setelah ini aku bisa dapet yang tersayang yang spesial ya Klasik banget sih ini ya kan Yang keluarga Tapi yang pastinya ada gak sih Ya ini lagu ini kalau keluarga udah biasa pasti sayang lah pasti Tapi kan ada 4 spesial 1 lah ya pastinya Siapakah dia? Belum ada kebetulan Belum ada Cari dong Mudah-mudahan setelah rilis lagu ini Biasanya kan kalau lagu itu jadi doa kan Nah gitu Bisa dapet yang tersayang Harusnya ya Tapi ngomongin yang tersayang ini ada satu mention yang aku Aku bilang sebuah lagu Yang aku tuh dari judulnya aja nih ketika aku searching gitu kan ya Yang tersayang dan itu diciptakan oleh Haji Ukat Betul Keren banget Aku gak tau ya maksudnya Seberapa artis itu mengatakan Haji Ukat Seberapa heboh gitu ya Tapi kalau aku sebagai orang awam Dari kata nama besar Haji Ukat tuh gede banget Itu legend banget Legend banget ya secara ya Kalau waktu itu ada satu lagu yang mama sampai sekarang aku ingat Itu adalah ciptaan Haji Ukat yaitu Saya si putri Yang itu pernah aku recycle juga Oh iya Coba dong nyanyiin Coba beda gak sih sama Uut Permata Sari Coba Saya si putri Si putri sinden panggung Datang kemari Menurut panggilan ERI RRI RRI ya Tepuk tangan dong untuk RRI Datangin Mojang Garut Eh tapi kalau ngomongin Uut itu kenapa? Karena Uut itu kalau bisa dibilang di Jawa Timur itu satu kampung tau sama aku Oh iya di mana kak? Ada di Sidoarjo Pucuk sana gitu ya Sidoarjo Uut itu Dan itu kayak satu kecamatan gitu loh Dan makanya akhirnya Haji Ukat itu kayak melekat banget gitu Dan ketika kamu tadi menyanyikannya ternyata emang beda Totally different banget sih Kalau Uut mungkin lebih kepada Jawa Timur Kamu bener-bener yang ada Sundanya Tapi emang dibikin gitu atau kayak gimana sih? Sengaja gak sih? Iya memang karena kebetulan aku dari Jawa Barat Terus kita mau recycle Kita merubah sedikit aransmennya lebih milenial Dan lebih ke arah Sunda-Sundaan Karena kan aku dari Sunda Kita keluarkan karakter aku disitu Oh gitu Tapi kalau untuk Haji Ukat sebagai pencipta itu Ada aturan gak sih? Ini boleh deh kamu Apa justru idenya beliau gitu? Ini dari tim label aku waktu itu Tapi segala sesuatu pun pasti kita tanya penciptanya dulu gitu Boleh gak diginiin instrumennya diginiin Dan Alhamdulillah beliau gak apa-apa Gak apa-apa aman gitu ya? Aman aja Tapi proses milih lagunya nih Sampai akhirnya terpilih tuh yang tersayang Nah kamu dikasih beberapa pilihan gak sih Sama Haji Ukat sendiri? Atau mungkin kamu udah langsung Oke ini atau Haji Ukat Sudah nih buat Risa nih gitu Pada saat itu sih dari tim label Megah Music itu Memang ada beberapa lagu Cuma dari awal kan aku bilang Aku pengen ngeluarkan single lagu yang klasik Terus kata mereka Oh memang kalau klasik ya berarti kita juga harus nyari lagunya dari legend-legend dong Contohnya Pak Haji Ukat gitu Iya boleh Terus ini ada lagunya dari beliau Terus aku dengerin Wah ini enak nih Oke nih gitu ya Kayaknya aku suka deh gitu Terus akhirnya kita demo Kita nyari nadaku Dan ya demo dulu kan Rekaman buat dasar-dasarnya dong Apa di depan DPR atau di mana? Enggak dong Bukan demo itu ya Oh gue beda-beda ya Beda Demo lagu ini Aku pikir kamu mau demo ikut pilkada kemarin tuh Bukan dong Demo di Di Sony Music Terus akhirnya Udah Iks ini aja Aku suka lagunya Dan instrumennya aku suka Jadi gak usah ada yang dirubah Atau misalkan ditambah jadi agak instrumen millennial Gak usah aku bilang Aku pengen klasik pure Klasik aja ya Dan alhamdulillahnya dari pihak label pun kayak Ya aku juga pengennya seperti itu Jadi kita klop Udah langsung ngeluarkan lagu itu Tapi kalau ngomongin sekarang kan ya Kita kan gempuran pop Jawa Ya kan Itu sangat kencang sekali Kencang banget Sehingga kamu Tapi saat ini kamu muncul dengan lagu klasik kamu Tantangannya gimana sih menurut kamu? Ya sebenarnya agak menabrak pasar ya kak Karena kan sekarang tuh lagi ambiaran, koploan semua Atau musiknya tuh tiktok gitu Nah aku tuh pengen mengeluarkan sesuatu yang berbeda gitu Walaupun memang harus keluar jalur Tapi karena klasik ini adalah salah satu Genre yang aku favoritkan Dari dulu sampai sekarang pun Dan aku pengen Anak-anak Genzi itu bisa mendengar lagi lagu klasik Mudah-mudahan Di tengah maraknya Koploan Ambiaran Ambiaran Klasik tuh bisa mengimbangi lagi Bisa naik lagi Tapi kalau ngomongin secara Artis klasik Millenial yang klasik Celesti aman Masih di tengah gempuran Ambiar ya kan? Nah kan Biar gak mengacu cuma satu dua orang aja nih Aku juga pengen mewakili anak muda juga Yang ikut juga menaikan klasik Oke Nah kalau tadi kamu sempat Menyentil apa sih Merepet-repet gitu ya Tentang label nih Seneng gak sih masuk di Sony Music gitu Kan ini label gede nih gitu Gak pernah terpikir kan kak sebelumnya gitu kan Karena kemarin tuh sama manajemen aku bilang Kayak aku pengen berkarya lagi gitu Aku pengen masuk label lagi Terus kata mereka Oh yaudah nanti kita carikan Terus kebetulan Eh Sony Music lagi nyari itu talent Terus aku kan dalam pikiranku Sony Music itu kan pop kan kan Kamu mau gak Terus Ah kalau pop aku gak mau Aku bilang Aku gak mau pindah jendre Waduh meskipun itu masuk Sony sekalipun Kamu berani nolak Gila sih Karena kalau ke pop itu Sebuah tantangan yang baru buat aku kan Dan itu bukan basic aku Aku gak Kalau enggak Dangdut Emang ada di PC Dangdut? Ada katanya Tapi dari sub labelnya Megah Music Boleh lah Aku bilang Akhirnya mereka kan mengadain Ada suatu event Kayak aku ikut mengisi acaranya Nah ketemulah sama tim-tim Megah Music Akhirnya kita ngobrol Terus PC misinya apa Dan klop Akhirnya aku kontrak sama mereka Keren Dan akhirnya dipilihinya juga Haji Ukat loh Gitu kan ya Tapi ini adalah Bisa dibilang Anak pertamamu bukan sih? Atau Anak berapa? Anak keberapa kamu nih? Yang tersayang ini Sebelum KDI Aku sempat rilis Berapa single Independent Itu Dari aku sama keluarga aja Terus Setelah KDI itu Putri Panggung yang recycle Nah Ini baru lagi Berarti yang kedua mungkin Tapi yang lagu aku tuh Jadi yang secara official Single dua ya Dua single ya Oke Ini berarti kamu Darah keluarga nih ya Karena kamu bilang tadi Keluarga Apakah punya studio Atau Enggak juga sih Cuman Aku Kan dari umur 15 tahun Merantau ke Jakarta Aku pengen tahu bagaimana sih Cara ngeluarin single Karena kan itu Prosesnya mungkin bisa Lebih Itu tuh di Jakarta kan Terus aku ketemu Sama keluarga yang di Jakarta Terus mereka bantu aku Gimana cara Ngeluarin single Itu harus gimana sih Sebelum KDI ini? Sebelum KDI itu Kita Yaudah kita Mencoba mempelajari Biasakan Pasti kalau Pertama kali ketemu Pasti ditemunya Semua orang yang salah dulu kan Orang yang salah Nah ini bisa jadi lagu tuh Iya Buat kita belajar Aku sama keluarga aku yang di Jakarta ini Bener-bener Kayak ketemu orang Cari tahu Gimana sih Ternyata harus Harus punya label dulu Oke Akhirnya aku masuk label Akhirnya aku ngeluarin Dua lang Tiga lagu Waktunya Oh Ipi dong ya Tunya tuh Ya lumayan Terus abis itu Selesai kontrak Aku sempat vakum Gak nyanyi-nyanyi Palingnya nyanyi-nyanyi Acara wedding gitu aja Eh tahun 2020 Ditawari untuk ikutan KDI Secara online Oke Pada saat itu Aku kayak mikir Aduh ini lagi pandemi nih Gitu Serius gitu ya Ijin pergi-pergian aja Susah gitu kan Apalagi sekarang mau ikut Ah agak ragu Tapi karena keluarga aku Ngesupport banget Kenapa apa ikut aja Kali aja rejeki Eh ternyata bener Aduh bener Sen akhirnya bisa tembus Sampai delapan besar KDI Iya lah Tahun 2020 Masa pandemi guys Gila Oke Kali ini kita mau cek Seberapa Karena gini Kalau ngomongin tentang kompetisi Itu kan pasti sudah Lika-likunya Risa Amel Ini udah Aduh dari online Sampai apalagi Waktu itu pandemi Tapi kali ini Kalau untuk menerima challenge Jadi Chandra Kayaknya gak sulit deh Apa tuh Apa ya Apa tuh Apa tuh Ya udah Pokoknya kita challenge aja Nanti kalau misalnya Risa gagal Risa gak boleh pulang Aduh Tahan disini ya Jadi orang Jadi Ngisi podcast 5 episode Waduh Siapa takut Asik Malah gitu Malah nantang nih ya kan Oke Ini adalah Kita challenge Bagaimana Seberapa Dangdut Dangdut Terseberapa Kalau ngomong klasik Itu biasanya Lebih paham banget ya Tentang lagu Dangdut Oke Risa Oke Aku akan kasih clue Satu kata Yang dimana nanti Risa bisa Menyanyikan lagu Oh oke Dari kata tersebut ya Dari kata tersebut ya Oke Oke Ready Ready Coba kamu Cari-cari lagi Vokap List lagu Oke Dari kata-kata H-A sampai Z Karena bisa jadi Huruf X Atau huruf Z Waduh Susah banget ini Oke kita coba ya Oke Pemirsa RRI Suara Dangdut Kita coba Cek Seberapa Dangdut Kah Seorang Risa Amel Risa Amel Satu kata Pertama Angin Angin Sampaikan padanya Betapa rindu Ini menyiksaku Gila Ya kan bener kan Berarti kamu suka Lesti ya Ya suka Suka-suka Ya kan Karena memang dia itu Millenial tapi Ya itu tadi Ya Dia tetap Dangdutnya kental Tetap klasik Kental banget Dan dia juga ikut kompetisi Guys Ya kan Oke next Next Harusnya lebih sulit ini ya Aduh jangan sulit-sulit Takut Kata kedua Rindu Rindu Mengapa rindu hatiku Tiada tertahan Kau tinggalkan Aku seorang Rindu Aduh itu masih gampang Coba kata lagi Ketiga Hitam 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 Aduh Orangannya hitam Tetapi Manis senyumnya Makasih Itulah Pilihan saya Aku malu Dibilang gitu Kakak gak hitam Oh gak hitam ya Tapi abu-abu Yes itu hitam Itu berarti Berapa? Tujuh lagi bukan? Oh my god Salah bumi ya Oh udah tiga ya Oke Ini kayaknya gampang sih Selamat Selamat malam Hai kekasih Sebutlah namaku Menjelang tidurmu Asik Klasik semua sih ya Iya klasik Untungnya ya Lagu-lagu kayaknya Ini memang setiap kata itu kayaknya ada Ada, ada pasti Soalnya kalau misalnya Kita kayak langsung kata gitu ya Langsung pasti bawaannya Saiful Jamil nih Dia persik nih gitu loh Ada gak sih? Kamu termasuk yang suka gitu gak sih? Ada kata langsung nyanyi gitu Termasuk itu gak sih? Iya sih Iya Kayaknya refleksnya penyanyi kayak gitu kan Ada kata langsung nyanyi Tapi orang ada bilang gitu Kayak gitu gak sih? Misalnya aku kayak gitu kan Saiful Jamil nih gitu Oh gitu ya Kalau aku sih enggak ya Karena jujur Kadang kalau misalkan ada kata gitu Kalau disama orang banyak gak berani Aku pemalu malah Oh malu Kadang kalau misalkan ketemu sama orang Ada temanku nih yang ngenalin Ini penyanyi loh Jadi kayak Jangan gitu Takutnya ya disuruh nyanyi disitu Jangan Nanti aku di job Mau lah gitu ya kan Oke berapa lagi ya Satu lagi deh Apa tuj? Malam Malam Sampaikan pada dirinya Mengapa tiada berita Yang aku terima Bang Udah itu Kok bisa sih? Aduh 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 Untung aku gak Yang dibalas challenge Maksudnya gak dibalas Kalau aku Biasanya kan ada tuh Kamu kalau bisa jawab ini Nanti kalau aku menang Kamu Enggak gitu Enggak apa-apa deh Aku melihatnya kamu baik Enggak Enggak Kakak udah sempet dengerin lagu aku belum? Sudah dong Yang tersayang Aku udah Sumpah hafal dikit sih Aduh nyanyi bareng ya Mau gak Gimana tuh? Gimana tuh? Aku challenge deh Aku challenge ya Oke coba deh Yang tersayang ya Aku udah dekan nih Jangan dong Gimana sih? Ini lagu pertama sayang ya Sayang kau memang Paling kurus Kenapa? Jangan lihat aku dong Aku malu nih Aduh Dipanggil sayang ya Jadi salting Aku berasa ini Kayak berasa Rizky Fabian sama Mahali nih Jadi lagu sayang Berarti aku gimana dong Gini dong Gak mungkin Kita lihat sana aja Gimana tadi? Sayang Kau memang Paling ku sayang Melebihi bulan Melebihi bintang Kak Chandra Sayang Kau memang Paling ku sayang Melebihi uang Melebihi harta Asik Kau katakan Sayang Aku juga sayang Kau katakan cinta Aku memang cinta Asik Sungguh aku bangga Jadi kekasihmu Menemani aku Di setiap waktu Barang-barang Menemani aku Di setiap waktu Yang ada di sana tepuk tangan buat gue Keren Kak Chandra Keren banget Tepuk tangannya kok gini-gini Tau sih Harusnya gini Udah keseringan tepuk tangan buat gue sih sebenernya Eh aku bisa nyanyi Bisa Karena memang lagunya itu tadi aku bilang ya Bahwa lagunya yang tersayang ini adalah ciptaan Haji Ukat Dan otomatis ya Otomatis untuk pecinta Gangdut klasik Itu udah pasti langsung Teng Dan as you know Aku juga secempat riset Dan aku sudah pernah dengar Dengar dan aku sudah melihat banyak komen juga Suaramu tuh mirip Iken Urjana tau Emang iya Iya Masa sih Iya Coba deh lagu Iken Urjana apa yang kamu tau Ada banyak Apa coba Terhanyut dalam Oh boleh Coba Oh kamu bisa Bisa dong Wow Coba ini terhanyut dalam kemesraan Kita coba Apakah suaranya mirip Risa Eh mirip Iken Urjana Tapi ada gak yang bilang kayak gitu Ada Ada sih Ada bener-bener Ada kan Benapa puluh orang Lumayan banyak Lumayan banyak Iya kan Pas kemarin ke label juga Mereka kayak Kok kayak itu Iken Urjana Iya bener Coba kita tes ya Lagu terhanyut dalam kemesraan Check this out Terhanyut dalam kemesraan Membuat diriku lupa Sekalanya Rintihan dan jeritan hati ibu Tidak kau dengarikan Malah kau campakanku Dan kau tinggalkan Dan kau tinggalkan Kayaknya ini bakalan banyak Tangan keprok-keprok gitu gak sih Kalau ngomongin Risa Amel ini Aduh terima kasih loh Aduh Eh tapi ngomongin tentang Risa Amel Nama itu kan cukup bikin hoki ya Iya Risa Amel itu Pemilihan namanya itu kayak gimana sih contoh Apakah itu Your true Ini memang nama asli ku Oh oke Risa Amelia Sebenernya Risa Amelia Terus kemarin kayak apa ya namanya gitu Coba yang agak unik gitu Apakah Amelia Risa Atau Amel doang Amelia Terus aku bilang Aku biasanya Kalau Kan temen tuh ada yang manggil Amel Ada yang juga Risa Risa Amel aja Terus kita mereka yaudah Risa Amel aja Kenapa gak Risol aja Risol Iya bisa ya Kamu suka Risol gak? Suka Gak suka Isi bihun dong ya Isi mayo dong Oh mayo Itu serah sih ya Kok ngatur Gak ngatur dong Iya ya Jadi itu memang Memang ada nama Risa Amel ya Tapi memang sih Lebih ke Asik aja Kalau di Padat Risa Amel Jadi orang tuh bisa panggil Amel Bisa Rimel Rimel Atau Samel Samel Atau Memel Amel Oke Risa Amel Risa Amel itu saat ini ya kan Di tahun 2024 Setelah 2020 Sempat Sempat Keluar single sebelum KDI Dan akhirnya menjadi Finalis KDI Di 2024 ini Orang lebih mengenal Amel Risa Amel ini sebagai apa sih? Atau mungkin kamu adalah Pemain FTV mungkin? Atau mungkin karena mirip Ike Nurjana Mungkin Ada gak sih branding yang kamu Ciptakan gitu Biar orang gampang kenal gitu Gak ada ya Kak Cuman karena aku dari KDI Jadi orang tuh rata-rata Ini Risa KDI gitu Oke Terus Instagram aku juga masih ada KDI nya Oke Jadi walaupun misalkan Kayak Kemarin aku off air Aku bilang Risa Amel Mereka tuh tetep kayak Risa KDI gitu Maunya gitu Maunya gitu Tapi ya gak apa-apa Aku bangga dengan KDI juga Paling ya brandingku sendiri adalah Kayak ya penyanyi dangdut milenial Walaupun bawaannya klasik Tapi brandingku sendiri Penampilanku sendiri lebih kekinian aja Lebih kekinian ya Aku sempat baca artikel Kamu menciptakan fashion Korean dude Korean dude Iya lah sih Itu tuh gimana ya Atau mendat-mendut Nggak dong Roro mendut Nggak dong Apa kok bisa muncul tuh Korean dude Iya karena gini kan Sekarang tuh genzi itu lagi Kiblatnya tuh kan lagi ke Korean style banget kan Jadi kadang aku juga Suka kalau misalkan tampil Iya Pakai baju lucu-lucu Ala-ala Korea Tapi masih ada dangdutnya Jadi korea dude Khor dude Tapi apa tuh Kalau misalnya kamu tampakkan nih Misalnya dinarasikan nih Apa sih yang munculnya Korean dude Kan ini kan baru Apa ya Di narasi artikel itu sih Mengatakan bahwa Menciptakan Korean dude Sebagai apa namanya Busana gitu kan Tapi kalau kamu misalnya dinarasikan nih Fashion Korean dude Menurut Trisa Amel itu apa Detailnya gitu Korean dude Iya lebih ke Sekarang kan Anak-anak sekarang tuh Kayak Penampilannya pun Lebih lucu-lucu gitu kan Kak Kayak misalkan atasan tuh Crop top Bawahannya bisa celana Jeans yang gombrong Atau misalkan Bawahannya rok mini Atasannya Crop top Nah jadi Aku juga kayak Karena aku masih Dari genzi kan Pengen menampilkan yang Sesuatu yang Milenial gitu Yang lucu Misalkan Di suatu acara Yang mungkin kayak Pesta rakyat yang masih bebas gitu Pakai bajunya seperti apa Aku lebih memilih kayak pakai baju Yang simple Simple tapi lucu gitu Jadi gak yang Kayak Gaun panjang Itu enggak Kalau itu udah Yang zaman dulu banget Yang bergaun-gaun Sampai ada yang bermeter-meter gitu kan Fashion yang lebih Kekinian aja sih Karena sekarang itu Harus lebih hemat Apapun harus hemat Iya Ya kan Untuk fashion kan gitu ya Bukan wasting Apa namanya Kayak busana itu kan Kalau Bikin kain sebanyak itu Kayak Karena kan kita Nyanyi tuh gak mungkin Kayak pakai ini lagi Ini lagi Kita kan pasti Beda-beda Tiap tampil Apalagi kita kan Langsung upload di sosmed kan Gak mungkin Dan gak mau pakai lagi Iya dong Makanya aku lebih Kayak nyari-nyari Baju yang Pinter Harus pinter Jadi online Kalau misalkan Atasannya lucu Ambil atasannya Nanti cari yang lain Bawahannya Bawahannya gitu ya Jadi itu udah harus Pinter lah ya Dan sekarang itu lebih simple Oke Berapa lemari Sekarang Kebetulan karena aku Ada stylist juga Di manajemen itu Jadi Aku gak selalu beli Oke Karena kan Lebih menghemat juga Kita pakai Baju Desainer Yang Ada gitu Jadi Kita bisa barter Oke Misalkan jadi pinjam Baju desainer atau sewa Habis itu Habis itu udah Jadi bajunya kita kembalikan lagi Jadi Gak menumpuk di lemari Oke Sistemnya kayak gitu Oke baik Yaudah Tadi kita cerita-cerita Tentang tadi ya Bahwa perjalanan dari Yang tersayang nih Balik lagi ke yang tersayang Kan memang lagi sibuk banget kan Tapi sibuknya Promo kamu itu Selain memang Datang ke radio Gitu kan Apa aja sih yang Yang kamu lagi gencarin Pengen gencarin Untuk ngenalin yang tersayang Yang tersayang ini Selain promo radio-radio Aku pun kayak bikin Kadang challenge di tiktok aku Di instagram aku Ya kita harus kuat-kuat Sekreatif mungkin Bikin sesuatu yang berkaitan dengan laguku Misal di tiktok Terus ajak teman-teman Sesama penyanyi Untuk nyanyiin lagu aku Kayak gitu Terus Aku nanti mau ikut challenge Aku dapet hadiah apa Apa Hadiahnya Nanti spesial Kalau kakak udah berhasil Aku nanti mau bikin Aku Munculin Lagu yang Tersayang Sama penyanyinya langsung Asik Aku langsung auto dapet hadiah dong Asik Nanti ini siapin hadiahnya Kok kayaknya diseriusin Aku mau kalau serius Karena kebetulan aku gak bawa Nih Gak lagi gak bawa hadiahnya Oh gak apa-apa Ada bisa itu kok Apa namanya Viaduk Viaduk boleh Oke Terus sekarang Itu tadi ya Berarti manggung-manggung Gimana sih sekarang ini Kemarin alhamdulillah aku Karena kan sekarang lagi musim bilkada ya kak Lagi musim Deklarasi-deklarasi Alhamdulillah kemarin aku dapet beberapa Ya acara deklarasi gitu Off airnya Alhamdulillah jalan Terus ya kadang kalau misalkan Ada kesempatan aku Promoin lagu aku gitu Oke ya pasti dibawain kan ya Tapi kalau untuk on air TV gitu Belum Belum dapet jadwalnya Karena Ya di manajemenku sendiri kan Banyak banget artisnya gitu kan Banyak banget Apalagi popnya ya Banyak banget ya Pop banget dangdutnya juga banyak banget kak Jadi kayak setiap tahunnya kan Peserta KDI ada lagi Ada lagi Jadi buat kita Semangat gitu Kita harus bener-bener Kreatif Sekreatif mungkin Biar orang tuh masih aware sama kita Oke Baik lah kalau gitu Terakhir nih Terakhir banget nih Challenge terakhir Oke Aku pengen Risa membuat sebuah lagu Terkait Surabaya Kamu lagi di Surabaya Waduh Apakah kamu menemukan Sosok pangeran Di sudut kota ini Oke Coba kamu Karena orang klasik itu Pasti bisa muncul Kata-kata Lalu sebuah lagu Ayo Harus ada Surabayanya Enggak sih Hijau daun Kayak apa Kayak Surabaya kan gitu Ada makanan Apa Makanan Kupang Atau apa Coba Satu Aduh Dua Tiga Kemarin malam Aku datang Ke Surabaya Bertemu dengan yang sebaya Sungguh tampan Dan mempesona Itu adakan banget ya Itu bisa jadi next song Next single ya Jadi gini Cinta di Surabaya Cinta di Surabaya Kan biasanya gitu ya Kalau lagu Kereta Malam Coba Yang udah ada Ya kan Surabaya itu tadi loh Iya Oh Jadi bikin lagi Atau Gak 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 Yang Kereta Malam inget kan Tau dong Pernah sekali Aku pergi Dari Jakarta Ke Surabaya Untuk menengok Mas Chandra disini Mengendarai Kereta Malam Slebel Eh tapi yang pasti ya Aduh gak kerasa nih Waktu kita Sebenernya pengennya itu Dua jam lagi sih Oh my god Harusnya ya Cuman itu tadi Karena kamu sih menang Harusnya kamu kalah Harus kalah Disisi lima episode Harusnya Jangan dong Tapi yang pastinya Risa Supaya Pemirsa RRI Ya kan Suara dangdut ini Lebih kenal Sama kamu gitu kan Boleh Mungkin Instagramnya dimana Channel Youtubenya TikTok kamu yang bisa Mereka intens sama kamu nantinya Boleh Buat teman-teman RRI Dangdut RRI Dimanapun berada Jangan lupa untuk Follow Instagram aku ya Kita temenan Temenan di Instagram Ada Atrisakdii20 Terus aku juga Main TikTok Kalian boleh Follow TikTok aku Namanya Atrisakdii20 L-nya ada tiga ya Risa Amel Terus aku juga Baru bikin Banget Channel Youtube Namanya Risa Amel Jadi ada lagu yang Tersayang aku disitu Ada banyak coveran aku Dan lagu yang tersayang Sudah kalian bisa Dengarkan di seluruh Platform Digital Music Di Youtube Channel Di TikTok Music Instagram Music Spotify Jadi kalian Yuk dengerin Sekarang Yang tersayang Yes ya Dan jangan lupa terus dengerin Suara Dangdut Jangan lupa di download juga Untuk RRI Digitalnya Melalui App Store Atau Play Store Biar bisa menikmati Musik-musik Dangdut Di Suara Dangdut Dan juga Jangan lupa Untuk pilih Kanal Dangdutnya RRI Digital Nah ini boleh dong Untuk Risa Katakan ini Supaya Yang dengerin Yang dengerin Bisa Kenal Sama Risa Halo semua Saya Risa Amel Jangan lupa ya Dengerin terus Suara Dangdut Kamu bisa menikmati Lantunan Lagu-lagu Dangdut Pilihan Selama 24 jam Wow Di aplikasi RRI Digital Jadi sekarang Bisa langsung Di-download aja Oke Jangan lupa di-download ya RRI Digital Melalui App Store Atau Play Store Dan tersebutnya Jangan sampai kelewatan Setiap podcastnya Suara Dangdut Dan siapa tahu Next time Dalam waktu dekat Risa datang ke sini Dengan membawa albumnya Asik Amin Amin Janji ya Kalau kamu bawa album Kalau kamu gak ingat aku Oke Album foto Biar aja Ya boleh aja sih Apa aja album dibawa gitu ya Tapi yang pasti aku Thank you so much For your coming Aku juga terima kasih banyak Kak Chandra Seru banget Nge-blood di sini Ya harus gitu dong Kalau gak seru Bukan RR Sompok Jumawa ya Oke Tapi yang pasti Risa Amel Semoga sukses selalu Amin Di labelnya juga Awet-awet juga Amin Gajuh aku kirim salam Untuk Haji Ukat ya Siap Karena aku ngefans banget Sama beliau Karena lagunya keren-keren banget ya Tapi yang pasti kita tos dulu dong Thank you banget Risa Amel Yang pastinya Pemirsa RRI Suara Dangdut Terima kasih banyak Sampai ketemu lagi Di lain kesempatan Tetap di Suara Dangdut Suara musik Dangdut Terbaik Sampai ketemu lagi Assalamualaikum Terima kasih.